Halo Brother Assalamualaikum Wr. Wb Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang apa itu psikopat dan gejala yang harus diwaspadai oleh kita. Orang yang terkena psikopat ini sangat mengerikan Brother karena kita bahkan orang tersebut juga gak sadar kalau dirinya adalah psikopat Brother tau gak? Kalau psikopat ini belum ditemuin terapi khususnya Oleh karena itu penting dari sekarang untuk kita ketahui gejalanya terutama bagi kita yang udah punya anak kecil Di video ini gue mau sedikit menjelaskan apa arti dari psikopat dan gejala apa aja yang bisa kita deteksi dari sekarang Semoga tanda di depan ini kita gak termasuk ya Brother Sering kita mendengar pembunuhan yang dilakukan oleh para psikopat. Mereka membunuh tanpa rasa empati dan sebetulnya mereka membunuh bukan karena rasa kesal atau sakit hati, tapi karena keinginan yang ingin membuat dirinya dikenal dan diakui oleh orang lain Sebenernya psikopat itu apa sih? Orang gila kah? Atau skizoprenia kah? Bukan coy Psikopat itu bukan orang gila atau skizoprenia Psikopat itu adalah gangguan jiwa tapi mereka masih sadar dalam melakukan perbuatannya Malah bisa mengatur siasat untuk melakukan hal-hal yang berbahaya dan punya kecerdasan di atas rata-rata 1-2 populasi di dunia punya gangguan jiwa psikopat ini Tapi mereka lebih banyak berkeliaran di lingkungan sekitar daripada yang mendekat di penjara atau di rumah penyuluhan Karena sulit terdeteksi Lah, kok bisa sulit terdeteksi bang? Karena psikopat ini berpenampilan penampilan sempurna, pintar, mempunyai daya tarik yang luar biasa Oh iya, untuk brother-brother ketahui kalau psikopat yang kriminal seperti koruptor, pembunuh, pemerkosa hanya 20% dari total pengidap psikopat ini Ngeri kan? Dan juga belum ada terapi yang bisa ngembalikan para psikopat ini untuk menjadi kembali normal Di depan ini 5 tanda orang terkena gangguan psikopat Seorang psikopat biasanya menarik, tenang, dan menyenangkan Seorang dengan psikopat yang tinggi rata-rata mempunyai karisma, kreatif, dan mahir dalam berkomunikasi Studi yang dilakukan oleh Babiak tahun 2010 mengatakan bahwa orang yang mempunyai nilai psikopat yang tinggi memiliki penilaian kerja yang buruk dari keseluruhan tapi bagus dalam pemikiran, strategi, komunikasi, dan kreativitas Mungkin rasa empati ini yang agak kelihatan, brother Umumnya kita mengetahui kalau para psikopat ini gak punya rasa bersalah atau menyesal Betul, jika terhadap orang lain, coy Tapi mereka mempunyai rasa menyesal jika berdampak pada dirinya sendiri Maksudnya gimana, bang? Gini, brother Kalau misalnya dia nyakitin orang lain Dia gak bakal ngerasa bersalah karena udah bikin orang lain sakit hati Tapi kalau berdampak ke diri mereka misalnya secara keuangan Baru mereka akan menyesal Kalau para psikopat motong kepala manusia Mereka bakal nyamain kayak motong kepala ayam Seorang psikopat gak bakal takut terhadap aturan-aturan yang berlaku di masyarakat Malah cenderung melanggar Dia berpikir bahwa aturan yang ada itu tidak berlaku untuk para psikopat Misalnya, seorang psikopat mau menentang bahaya dengan bawa mobil Gak pakai lampu di tempat yang gelap Dimana pasti gak bisa melihat jalan Resiko kecelakaan pasti sangat besar Seorang psikopat sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri Mereka gak perlu mikir untuk melakukan sesuatu Padahal dia tahu tindakan dia bakal ngerugiin orang lain Mereka juga gak peduli dengan tindakan yang sudah dilakukannya Mereka bakal mudah kepicu amarah dengan hal-hal kecil Gampang kecewa dan gampang menyerang orang lain karena masalah sepele Seorang psikopat akan menganggap dirinya adalah paling hebat diantara orang lain Seringkali para psikopat akan selalu menyalahkan orang lain Kalau perbuatannya gagal Para psikopat ini akan selalu membuktikan bahwa dirinya memang benar Ya walaupun semua pembuktian dia pada akhirnya benar Tapi para psikopat ini memang cenderung punya kepintaran jauh di atas rata-rata brother Dibanding orang normal Makanya mereka selalu bisa memanipulasi orang agar orang lain bisa mengikuti pendapat dia Well guys kesimpulan aneh Psikopat itu gak selalu membunuh Mereka hanya butuh perhatian lebih dari lingkungan sekitarnya Yang butuh pemahaman dirinya Ego dong Ya itulah seorang psikopat Egois yang selalu mementingkan dirinya demi kepuasannya Oleh karena itu Marilah kita mengenali diri sendiri dan orang lain Agar semua berjalan dengan stabil dan bisa bekerja sama dengan baik Seorang psikopat itu memang belum ada terapi yang bisa membuatnya normal dengan cepat Tapi bisa dilakukan pencegahan dari kecil Karena psikopat itu adalah bawahan akhir Coba kita konsultasikan ke psikiater agar Tidak menjadi seorang psikopat yang berbuat jahat dengan merugikan orang lain Oke kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat Mohon dimaafin dan dimaklumi ya brother Video ini aneh bikin dari pengetahuan, analisa, serta referensi wiki dan powerbase Sekian video kali ini Kita bertemu lagi di video berikutnya Thank you Terima kasih